Intro Pemirsa di Aroma Khas yang kali ini kami akan ajak Anda membuat makanan enak dan juga sehat Itu penting Paling penting ya, namanya papeda ikan kuah kuning dan papeda goreng teri Nah ini mungkin banyak yang belum tau ya Tapi kalau makanan berbahan dasar sagu ini Yang pasti dia akan kaya serat dan rendah kolesterol dan juga bernutrisi Ini bagaimana cara membuatnya? Berikut ceritanya untuk Anda Intro Dalam kesempatan kali ini Saya akan mencoba makanan khas Papua yang berbahan dasar sagu Interior Papua begitu terasa saat memasuki cafe yang berada di Jakarta Selatan ini Nah sekarang kita intip dapurnya yuk Untuk membuat papeda kuah ikan kuning yang diperlukan adalah ikan kerapu, sagu mantah, serai, tomat, cabai rawit, jeruk nipis dan kemangi Ikan kerapu dan sagu mantahnya ini langsung dari Papua loh Ini dia proses pembuatannya pemirsa Sagu diaduk hingga mengental Kemudian untuk kuahnya taruh semua bahan-bahan Kemudian tuang kuah yang sudah dipanaskan Kalau papeda goreng bahannya sagu mantah Ikan terimedan dan sambal yang di blender kasar Proses pembuatannya sagu dituang ke wajan dengan minyak yang sudah panas Kemudian untuk terinya dicampur dengan sambalnya lalu disajikan di atas papeda goreng Dan tada siap disantap Saya sudah bersama Johan manajer restoran khas Papua yang akan mengajarkan saya cara memakan papeda kuah kuning dan papeda goreng Cara memakan papeda kuah ini baru bagi saya Karena tidak dikunyah tapi langsung ditelan Saya pun merasakan sensasi baru dalam dunia kuliner Nah berbeda dengan yang kuah papeda goreng ini justru harus dikunyah ya pemirsa Penampilannya memang mirip aci goreng Tapi begitu digigit papeda gorengnya sangat mudah untuk dikunyah Sangat berbeda dengan aci goreng Ditambah rasa ikan teri dan sambal khas Papua ini Uh membuat saya ingin terus menggunyah Lebih terasa bukan seperti cireng jadi memang lebih terasa papeda gorengnya Indonesia kaya akan kulinernya Papeda ikan kuning ini mungkin bisa menjadi referensi sebagai santapan akhir pekan Anda Dari Jakarta Felicia Wu, Rizky Priyadila, RTD